Dalam video kali ini saya akan share ke kalian Apa aja sih yang dibutuhin ketika kalian ingin atau mau mulai memelihara anjing pudel Dan ribet atau enggak sih melihara anjing pudel Nah ini dia yang akan saya share Mulai dari kebutuhannya, terus barang-barangnya apa aja Dan garis besar cara merawatnya seperti apa Saya akan jelasin Jadi jika kalian pengen tau seperti apa Tonton terus videonya sampai akhir ya Halo teman-teman ketemu lagi di channel Kelly and Lilo the Poodle Jadi banyak banget yang nanya ke saya Kak tolong bantu jelasin dong apa aja yang dibutuhin ketika memelihara anjing pudel Dari barang-barangnya apa, terus cara merawatnya gimana Ribet atau enggak Nah sekarang ini saya akan jelasin ke kalian Semuanya berdasarkan pengalaman saya ya Jadi kalau misalnya ada dari kalian yang mungkin sudah pelihara pudel dan mungkin mau menambahkan juga bisa kalian tambahin di kolom komen Jadi biar kita semua bisa sama-sama belajar dalam memelihara anjing pudel Gitu ya Tapi sebelum kita lanjut Tolong bantu subscribe channel ini ya Jika kalian suka dengan channel ini dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video-video kami Jadi kami bisa terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat, informatif, dan menarik buat kalian semua Terutama mengenai anjing pudel Oke let's go Nah sekarang saya akan mulai jelasin dari yang pertama Jadi kalau kalian baru mulai pelihara anjing pudel Kalau saran saya sih kalian harus punya kandangnya At least kalian punya kandangnya Kalau saya pakai kandangnya seperti ini Jadi bawahnya kayak ada tray-nya gitu loh Di bawahnya tuh ada kayak tray gitu yang bisa nampung Kalau mereka pipis di tempat, di kandang Atau pup di kandang gitu ada yang nampung Atau makanannya ketika makan jatuh-jatuh Jadi nggak terlalu kotor Kenapa saya pilih kandang? Mungkin banyak di luar sana yang mungkin nggak sependapat sama saya Mungkin berpikir kayaknya nggak perlu dikandangin deh Kalau menurut saya anjing apapun yang kita baru pelihara perlu ada kandang Karena kandang itu seperti tempat mereka Seperti kamarnya mereka Seperti tempat mereka tidur Jadi kalau saya menyarankan kalian harus punya kandang Bukan berarti anjing kalian langsung kalian kandangin terus sepanjang hari Seharian dikandangin, nggak pernah dikeluarin Bukan gitu ya maksudnya ya Jadi kandang itu fungsinya cuma buat mereka Ketika mereka istirahat, ketika malam, tidur Mereka bisa masuk ke kandang Nanti ketika pagi mereka bisa kalian keluarin lagi Tapi memang ya balik lagi ke kalian sih Kalau kalian prefer nggak pakai kandang Buat anjing kalian ya saya nggak masalah sih Maksudnya selama anjing kalian dan kalian nyaman Sebenernya nggak ada masalah Kalau saya sih cuma memilih ada kandang Terus kalau kalian misalnya Nggak mau pakai kandang Karena mungkin tempatnya juga Nggak banyak atau nggak ada space Kalian bisa pakai yang seperti ini nih Jadi dia bisa disusun gitu Jadi barangnya bisa disusun Biasanya bisa beli 4 pieces kayak gini Kalian susun jadi kotak gitu Untuk ngejaga anjing kalian supaya nggak Apalagi kalau masih papis ya Supaya anjing kalian nggak kemana-mana gitu kan Kalian bisa pantau Dan bawahnya bisa kalian kasih underpat Jadi kalau misalnya pipis atau pup Pas lagi di dalam kandang Itu jadi nggak kotor lantainya Gitu sih Jadi balik lagi ke kalian Selera kalian Kenyamanan kalian dan anjing kalian kayak gimana Dan menyesuaikan juga dengan tempat Kalian tinggal ya Terus berikutnya Untuk makanan Kalau makanan sih Ya seperti biasa kalian butuh Tempat makan Ini saya udah terlanjur belinya Yang modelnya plastik gini Sebenernya lebih bagus Kalau yang modelnya tuh Seperti stainless gitu ya Karena itu kan lebih bersih juga Terus juga lebih Awet Lebih kuat lah Kalau ini kan gampang digigitin Dan ini udah Kayak gini nih bentuknya Gigitin tuh sama mereka Gigitin sama mereka Kayak gini Tuh mereka Kayaknya minta makan Padahal udah makan Jadi tempat makan Juga kalian perlu Terus kalau tempat minum Bisa modelnya seperti ini Ini sih Paling simple ya Paling standar Jadi dia akan jelek dari sini Tinggal kalian isi airnya Dan jangan lupa Kalian selalu bersihin ya Ini ya Karena ini kalau nggak kalian bersihin Ini bisa kotor Dan bikin mampet Dan nggak bisa keluar nih airnya Jadi harus kalian Rajin-rajin kalian bersihin Jangan sampai kotor Jangan sampai mampet gitu Ini bersih Jadi buat anjing kalian juga Bagus gitu Kalau selalu bersih Nah kalau tempat makan tadi Juga jangan lupa Selalu dibersihin Nah kalau makanannya Kalau saya Makanan keringnya Biasanya pakai dog food Dog food gitu Sekarang lagi cobain merek Royal Canin gini Ini merek yang Terakhir kali saya beli Dan masih belum habis Karena Karena Apa namanya Setiap kali nanti habis Mungkin saya akan ganti lagi Dulu sebelumnya Saya pernah cobain merek-merek lain ya Misalnya kayak Nature Bridge Mungkin kalian pernah denger Ada kitchen flavor juga Yang Yang harganya Lebih relatif terjangkau Karena Kalau Royal Canin ini Lumayan mahal sih memang Tapi ya So far mereka suka Jadi saya kasih aja Nggak apa-apa Terus kalau makanan-makanannya Yang lain Kalian bisa Kombinasiin Misalnya Wortel Sama Sayur-sayuran gitu Kalian potong-potong Kalian campur sama daging Wortel Ada timun juga Bisa kalian kasih ke mereka Itu nggak apa-apa sih Jadi buat kalian Yang kalau mau variasiin makanan Selain dog food Bisa juga dengan makanan-makanan Sayur-sayuran Atau buah-buahan Mungkin bisa Tapi Kalian harus perhatiin ya Ada makanan-makanan tertentu Yang nggak boleh dikasih ke mereka Jadi kalian harus Harus tahu itu Saya udah pernah bahas Linknya ada di Atas sini Oke Terus selain makanan pokok ini Juga ada beberapa snack Kalau ini lagi snack yang masih belum mereka makan Ini ada nih Ini apa ya Ya pokoknya snack gitu lah Ada snack Terus juga Bisa kalian beliin jerky Untuk snacknya Atau Kalian bisa beliin Snack alami yang dari Organ tubuh hewan Sapi atau babi Itu bisa Misalnya telinga Terus misalnya paru Hati Dan lain-lain Itu kalian bisa kasih juga ke mereka Gitu Yang pasti mereka Semakin kalian sering kasih variasi makanan Mereka pasti akan suka sih Oh iya Jangan lupa juga Ada vitamin Vitamin buat mereka Saya biasa kasih vitamin Kayak gini nih Ini vitamin yang generic sebenernya Untuk menambah nafsu makan mereka aja Sama Ya menjaga kesehatan mereka aja sih Selainnya juga ada Selain itu juga ada Vitamin-vitamin lain Misalnya vitamin buat Buat bulu Warna bulu Kan yang paling penting dari anjing pudul kan Bulu Jadi ada juga vitamin untuk Bulu anjing Nah Selain itu juga Kalau kalian Kepikiran misalnya Anjing saya Mau saya latih pipis Supaya pipisnya Nggak sembarang tempat Kan kalau takutnya pipis Di sembarang tempat Kalian bisa beli Kayak pad untuk mereka pipis Kayak gini nih Nah pad ini tuh bisa banget buat mereka Kalian bisa latih mereka untuk pipis disini Atau kalian bisa ajak mereka keluar Untuk pipis Ya Dan jangan lupa Kalau kalian ajak keluar mereka Kalian harus Sediain juga Semacam tali gitu ya Tali untuk mereka Ajak mereka jalan Dan juga Dog harness Karena ini penting banget Jadi setiap sore Atau pagi Kalian Mau ajakin mereka jalan keluar Bisa juga Selain mereka Refreshing Juga kalian bisa Latih mereka untuk pipis Atau pup di luar Oh iya Untuk kalian Kalau mau ngajakin anjing kalian Keluar rumah Untuk jalan-jalan Atau untuk pipis gitu Diusahain Kalau bisa Setelah mereka Vaksin Tiga kali secara full ya Jadi kalau anjing Kalian baru Adopsi Biasanya Menurut usia dua bulan Kalian udah bisa adopsi Itu pasti harus Divaksin dulu Setiap bulannya Selama tiga kali Jadi mungkin sekitar umur Empat atau lima bulan Baru bisa kalian ajakin Keluar rumah Secara bebas Karena takutnya Kalau mereka belum Vaksin full Mereka Bisa kena penyakit Dari luar Karena kita gak tau Di luar itu Seperti apa Kebersihannya Atau ada virus apa Kita kan gak pernah tau Jadi lebih baik Kita vaksin full dulu Baru kalian ajakin mereka Jalan keluar Dan kalau kalian Mengajakin mereka Cara melatih Untuk pipis Di tempat Khusus Atau Di luar gitu Kalian bisa Nonton video Saya di atas ini ya Saya udah pernah jelasin Caranya berdasarkan Pengalaman saya Oke Nah Sebenernya Masih ada satu lagi Tentang Alat-alat yang dibutuhin Untuk perawatan Bulunya anjing Yang akan saya jelasin Tapi Saya akan lanjutin Di part kedua ya Terima kasih teman-teman Udah nonton video ini Sampai Akhir Semoga Informasi yang saya bagikan Bermanfaat ya Jangan lupa subscribe Bagi teman-teman Yang belum subscribe Terima kasih ya teman-teman Sekali lagi Sampai ketemu lagi Di video-video kami Berikutnya Bye-bye Bye-bye